Intro Baik kita ke informasi selanjutnya Tolak hasil seleksi direksi buruh PDP Kayangan gelar demonstrasi Kamis 21 Oktober 2021 puluhan buruh perusahaan daerah perkebunan PDP Kayangan Jember kembali turun ke jalan Mereka menuntut kesejahteraan buruh dan mengevaluasi keputusan Bupati Aksi buruh PDP Kayangan itu sebagai bentuk kekecewaan Serta penolakan terhadap hasil seleksi tiga nama direksi yang dilantik oleh Bupati Jember Dimana demonstrasi ini berlangsung di depan pendopo Bupati Jember dan di lingkungan gedung DPRD Jember Untuk mengetahui seperti apa jalannya demonstrasi yang dilakukan oleh buruh PDP Kayangan Pada pagi hari tadi saya akan mencoba menghubungi jurnalis FTV Jember Anas Hidayat Halo selamat sore Anas Ya selamat sore Agung Ya Anas bisa diinformasikan kepada kami seperti apa jalannya demonstrasi buruh PDP Kayangan yang telah berlangsung pada kamis pagi tadi Baik Agung dan komitmen saya dapat saya informasikan bahwasannya tadi pagi telah berlangsung aksi unjuk rasa atau demo Dari puluhan orang yang mengatakan forum komunikasi pekerjaan terkebun atau FKTAK Jember Dan demo ini dimulai sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat Awalnya demo ini akan digeladu di empat titik yakni kantor direksi PDP Kayangan Kantor komunitas Kabupaten Jember, pendopo Kabupaten Jember dan kantor DPRD Kabupaten Jember Namun kemudian mengurucut menjadi dua titik saja Menjadi pendopo Wahyawi Bawagraha dan lingkungan kantor DPRD Jember Dan jalannya demo sendiri relatif cukup pancar dengan pengamanan yang ketat Aksi unjuk rasa sendiri berlangsung cukup kondusif Di depan pendopo Wahyawi Bawagraha dan melibatkan Beberapa masa yang menyampaikan pendapat atau orasi kepada Bupati Jember Sayangnya pada kesempatan unjuk rasa di titik pendopo Wahyawi Bawagraha Masa tidak dapat menemui perwakilan dari pemerintah Kabupaten Karena para perwakilan sedang tidak ada di tempat Dan tadi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat Masa bergeser ke lingkungan kantor DPRD Jember Untuk kembali menyampaikan aspirasi Serta menuntut untuk menemui perwakilan DPRD dan panitia seleksi direksi PDP Kayangan Dan situasi sempat tegang Para masa sempat ingin menerobos masuk ke kantor DPRD Jember Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat Namun ketegangan meredah setelah masa ditemui langsung oleh Ketua Komisi BDRD Jember, Siswono Dan pada aksi kali ini Masa menuntut agar seleksi direksi PDP Kayangan ini dianulir Karena koordinator aksi dan masa berpendapat Bahwasannya direksi PDP Kayangan yang diseleksi ini Tidak kompeten, tidak sesuai dengan kompetensi tugas-tugas perkabunan Serta proses seleksinya yang tidak transparan Mengingat pelantikannya dilakukan secara tiba-tiba Demikian Ageng Dimana buru menyampaikan aspirasinya di halaman pendopo Wahyawi Bawagraha pada siang tadi Tidak berhasil ditemui oleh perwakilan Pemkap Jember Apakah buru masih akan melakukan upaya demonstrasi Untuk bisa mendengar langsung Apa yang disampaikan oleh perwakilan Pemkap Jember Anas? Baik Ageng, untuk menyampaikan aspirasi lebih lanjut Para buru berencana akan melakukan aksi dengan masa yang lebih besar Dan mengupayakan agar dapat melakukan audiensi Baik dengan Pemkap Jember maupun dengan DPRD Jember Untuk menuntaskan masalah seleksi direksi PDP Kayangan ini Ya baik, terima kasih atas informasinya Anas Sidayat, jurnalis FTV Jember Mengenai tolak hasil seleksi direksi Buru PDP Kayangan gelar demonstrasi Selamat sore, selamat menjalankan tugas kembali Terima kasih telah menonton!